Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman Walau sya'ah Laja'alahum ummatan wahidah Di dalam ayat ini ada walau Walau itu kurang lebih artinya andai kata Andai kata itu tidak Andai kata saya punya uang satu miliar Berarti saya memang tidak punya duit satu miliar itu Ngelamun saja Andai kata Tuhan menghendaki bisa saja Semuanya jadikan satu Satu tok Satu umat saja Jadi artinya apa? Artinya Tuhan tidak menghendaki satu umat Jadi Keberagaman ini adalah Suatu Kenistayaan Suatu yang fitri Yang fitri sifatnya Melawan ini Ya melawan kehendaknya Tuhan Dan itu sia-sia Ini pernah dicoba Keberagaman ini pernah dicoba Dengan keseragaman Mungkin niatnya baik lah Dulu Pak Harto ingin supaya kehidupannya harmonis Cuma sayangnya Niat harmonis itu kan bagus Cuma caranya yang keliru Yaitu menyeragamkan Dikiranya kalau seragam itu Harmonis Sampai Nanam padi seragam Jual cengkeh seragam Bahkan Ngechat omai dewi Itu harus seragam Kuning kabar Karena selalu di Gejoh Apa di gejoh itu? Selalu dicakwoi dengan Keseragaman 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 Akhirnya kita Agak sulit berbeda sekarang ini Berbeda sedikit Marah Berbeda sedikit Padahal itu kan indah sekali Berbeda-beda itu Indah sekali Jadi kalau kita misalnya Di taman terus ada Bunganya kuning tok itu kan Nyepeti meripat Seninya itu merah kuning biru Jodh Kala macam Tiba-tiba Sebelum Apa namanya Kita sembuh dari Cara berpikir yang seragam Terus itu Tiba-tiba Wadah Yang namanya Perubahan besar Mahatholengser Ada perubahan Wah Reformasi Bahasa Arabnya Islah Islah Sayangnya Islah itu Tidak Melihat Yang mau diperbaiki Mana dulu Yang baik Mana Yang tidak baik Mana Ini Keburu Eforia Untuk Merdeka Untuk bebas Merdeka Demokrasi Jadi Akhirnya Orang itu Kayak Burung Yang semula Disangkar itu Dilepas Itu Malah Natap-natap Nabrak-nabrak Kita belum Siap demokrasi Berdemokrasi Akhirnya Terjadi Anarki Tidak ada Seninya Sama sekali Tidak ada Seninya Anarki Tidak ada Seninya Jadi Dan Kemudian Masing-masing Ini Ingin Supaya Diakui Seperti yang Benar Kalau Sampai Mengaku Benar Saya Benar Dia berkelahin Yang Kita Sedih Kita Gundah Itu adalah Justru Yang paling Tahu Bahwa Tuhan itu Menghendaki Keberagaman Itu kan Orang-orang Yang beragama Yang tahu Bahwa kita harus Menghargai Keberagamaan Menghargai Perbedaan Itu Seharusnya kan Orang-orang Yang beragama Tapi Kini Rupanya Ada orang Yang resah Dan resah Itu secara Umum Ini ada Keresahan Yang luar Biasa Karena Sekarang Ini Kok ada Pramuka Kok Jelnya Kok Islam Yes Kapil No Lu Itu Yang mendemuk Ngantik Gitu Itu Gimana Itu Nyekokinya Itu Gimana Dan ini Merusak Betul Merusak Dan itu Menyakitkan Sekali Karena itu Dilakukan oleh Orang yang Mengaku Beragama Orang yang Beragama Tentu tahu Kalau Tuhan itu Maha Pengasih Menciptakan Agama Rahmatan Al-Amin Rahmatan Al-Amin Itu Kasih Sayang Kepada Alam Semesta Kalau Dengan Saudara Sendiri Tidak Bisa Kasih Sayang Itu Bagaimana Dengan Yang Lain-lain Jadi Saya Mau Mengatakan Oh iya Sebelum Fatwa itu Ngaji Dulu Itu Yang Terlalu Sompong Saya Terlalu Mengguru Tapi Kenyataannya Begitu Hal-hal Yang Sepele Sepele Dijadikan Besar Dijadikan Sesuatu Yang Membedakan Dengan Yang Lain Itu Bagaimana Jadi Sampai Menulis Insyaallah Saja Itu Gegeran Ini Tidak Sy Tapi SH Saya Ingin Ketawa Yang Ingin Nangis Itu Ini Yang Ngomong Ustadz Dan Beredar Di WA Itu Orang Aku Anak Kibarang Saya Nulis S Insyaallah Pakai SH Insyaallah Sembayang Saya Pernah Di terminal Sembayang Pundak Saya Diginikan Sama Orang Di Belakang Katanya Kurang Kesini Saya Dipidato Saya Ditausiai Sampai Mesti ketawa Gue semua Ditausiai Neman Itu Dia bilang Sampai Sampai Kurang Kesini Sembayang Itu Kan Sekarang Itu Menurut Fatwanya Internet Itu Sampai Berpengaruh Kebawah Pesoalan Yang Remeh Temeh Ada yang Datang Ketempat Saya Minta Restu Dia Mau Merubah Pengimaman Ya Itu Tadi Karena Jawahnya Internet Tadi Ini Katanya Sekarang Harus Karena Ini Sudah Viral Omongan Remeh Itu Viral Di Kampung Mau Merubah Pengimaman Mau Digembur Di Engsong Norak Sini Saya Bilang Kamu kok Neman Banget Itu Sajadahnya Saja Dikinikan Kan Bisa Itu Berkorong Sepele Sepele Gitu Membayang Pernah Kaki Saya Dicarik Anak Anak Saya Cerita Juga Jilbap Medi Benak Nogar Orang Ya oleh Uhti 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 Anu Belajar lagi Yang baik Tentang agama Padahal Anak Padahal Anak Saya Sudah Ngajar Di Pesantren Uhti Jadi Bilang Kang Yu Sudah Sudah Genti Uhti Kurang Syariat Kalau Uhti Ini hal Jilik Jilik Di rumah Tidak Apa Bagus Asal Itu Tidak Didajikan Gap Antara Sesama Saudara Silahkan Kalau mau Digenti Semualah Ikhwan Yap Na'ami Yap Na'ami Yap Na'ami Yap Na'ami Ya Sihri Wae Moratu Aku Ganti Kabel Aku Cora Kabel Asal Tidak Memecahkan Persaudaraan Kita Kalau Itu Jadi Sesuatu Yang Menurut Mereka Itu Istimewa Dan Yang Lain Itu Tidak Istimewa Itu Yang Merenggangkan Persaudaraan Kita Ini Merubah Sesuatu Yang Kita Diberi Keberagaman Yang Indah Sekali Mau Diseragamkan Sia Sia Ser성 Sia Day Mackin Sia 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 Terima kasih.